hai hai oke jadi gue baru aja pulang habis dari MACD buat ngeliat menu baru MACD yaitu BTS mil oke jadi sekarang gue pengen coba balik lagi ke MACD karena tadi rame banget tadi gue belum sempet nge video in jadi kita langsung aja ke MACD Hai bareng adik gue Halo dong ber oke gue udah nyampe udah parkir juga sekarang kita mau ke MACD nya langsung kebetulan mole deket banget dari rumah gua jadi tinggal parkir di komplek meanwhile yang lain mereka harus parkir di situ kawan-kawan ini jadi mole tuh ini nih nih moalnya terus itu itu apa namanya parkiran antri gojek gofood grab food shopee food dan lain-lainnya dari sini ada satuan komplek gua sekut habis kita langsung lihat antriannya aja kedalem kayak mana hegan hai 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 nama ya ini ada makanan promo soalnya hai 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 seramai ini cuy sampai ada polisi Oke jadi melaporkan langsung dari McDonald Plaza Depok seperti yang lu kawan-kawan bisa lihat di sini kewes banget keadaannya bisa dilihat dari situ lain sederhana itu antrenya dari situ sampai situ jauh banget nah ini tuh gara-gara ada yang namanya BTS mil Oke jadi ayo deket luar deket bisa dilihat di sini rame banget bahkan di situ bahkan antriannya sampai enggak karuan gitu ya temen-temen bisa dilihat dari sana sampai sana Hai jadi gitu kewes banget nih gara-gara BTS mil sampai teriak-teriak nih lu bisa lihat yang antriannya sepanjang apa cuy Wow panjang banget asli tapi jujur gue kesen banget sama abang ojek online-nya karena berdasarkan wawancara gue ada salah satu abang ojek online dari Gojek mereka ternyata udah antri selama 2 jam dari jam sembel dari jam 11 sampai tadi gue dateng tuh jam 1 siang Masnya ngantri juga Mas nggak bakal dapet Mas Oh dari jam 11 iya emang nggak bisa lu cancel Bang oh gitu kalau kayak gini mah bisa lima jam kali Bang iya dari jam 11 aduh ya ini masalah banget sih karena ya lu bayangin aja mereka ngantri 2 jam terutama abang ini ya abang ini ngantri 2 jam dan dia bahkan belum masuk ke outlet mcd-nya sama sekali dia masih ada di pelataran mcd-nya gitu jadi kayak di depan mcd ada kayak tempat ya pelataran bebas gitulah kayak misalkan kalau rumah tuh namanya teras kayak terasnya mcd bahkan dia belum masuk ke situ dia masih jauh banget dari mcd dan itu dari udah dari jam 11 dan buruknya sistem daripada ojek online yang nganterin makanan atau misalkan GoFood GrabFood ShopeeFood dan lain sebagainya mereka tuh nggak bisa cancel dari drivernya yang ngancelnya harus dari customer dan customer pun perlu menelpon ke pihak ojek online-nya buat ngancel itu yang mana itu menurut gue cukup buruk ya karena ya lu bayangin aja abang itu cuman dapet berapa sih paling-paling 20 ribu untuk ngantri cukup lama gitu jadi ya makanya untuk seminggu ini sih saran gue lu semua ngehindarin untuk mesen mcdonald's terutama karena ini promonya dalam sebulan ya sebenarnya bukan promo sih kayak eksklusifnya dalam sebulan dari jam 11 siang jadi lu hindarin aja mesen mcd lebih dari jam 11 siang jadi seperti yang lu bisa lihat ini mcd nih sampai dalam nah ini kfc kfc nya kosong banget jadi beda banget ini mcd mcd ini kfc ini udah dibilang kios banget sob asli sob waduh liat guys sekian video kali ini bersama azam akbar halo lagi bar oke jadi tadi bisa dilihat ya ini kios banget nih lu liat but deket banget kan sama komplek gua ini kompleknya jadi alhamdulillah gua bisa parkir gua bisa ngeliatin ke lu semua gimana keadaan yang super duper chaos tadi semoga ya lu bisa stop pesen mcd dulu untuk paling seminggu ini karena pasti bakal ngantri banget beli bts mil ya lu tau sendiri fanbase nya kayak gimana oke thank you guys for watching goodbye ini kfc ya ini kfc kita ke mcd bbbbbbbbbbbbbbbb ini iya 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 ini di Dekortu nih parkirannya rame banget nih cepet kasiwa rame was bentar mau liatin ini parkirnya nih kalau dilihat sampai luar lo liat tapi masuk komplek cuy PR 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 ya 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 Terima kasih.